Hoy hari ini, Senin 1 Juli 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Prabowo Subianto jalani operasi kaki kiri, hingga berita Alexander Marwata akui gagal berantas korupsi. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, menyatakan semakin siap untuk berbakti dan mengabdi bagi Indonesia, usai menjalani operasi cedera kaki. Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam unggahan akun Instagram pribadinya pada Minggu 30 Juni 2024. Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yakni Brigjen TNI Purnawirawan, dokter Robert Hutawruk, kolonel dokter Sunario, dokter Siska Widayati, dokter Thomas, dan seluruh perawat serta para tenaga medis di RSPPN Sudirman atas keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepadanya. Prabowo menjelaskan penyebab cedera yang sudah lama ia alami lantaran dua kali kecelakaan terjun payung saat dirinya masih aktif bertugas di TNI. Sementara itu, terlihat Presiden Jokowi Dodo menjenguk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mendoakannya agar segera pulih pasca menjalani operasi kaki kiri di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, Jakarta. Momen Presiden menjenguk Prabowo diunggah melalui akun media sosial Instagram at Jokowi pada minggu 30 Juni 2024. Dalam unggahannya, tampak foto Presiden Jokowi Dodo menjenguk Prabowo Subianto di sebuah ruangan. Dalam tiga foto yang diunggah, Prabowo tampak duduk hingga berdiri serta terlihat sehat dan tersenyum. Ini Presiden terpilih itu terlihat lebih sehat dan segar serta segera akan mampu berjalan lancar tanpa tertatih-tatih. Selanjutnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merasa gagal melakukan pekerjaan pemberantasan korupsi selama 8 tahun di KPK. Ia menyinggung soal indeks persepsi korupsi Indonesia yang terus mengalami penurunan dari 40 jadi ke-34. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Jakarta Senin 1 Juli 2024. Ia mengungkap sejumlah permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi. Dari aspek kelembagaan, Alexander Marwata menyebut pemberantasan korupsi di Indonesia tak seperti di Hongkong dan Singapura. Memang di dalam Undang-Undang KPK yang lama mau bojang baru, ada fungsi koordinasi dan supervisi. Apakah berjalan dengan baik? Harus saya sampaikan kepada sekalian, tidak berjalan dengan baik. Ego sektoral masih ada. Masih ada. Kalau kami menangkap jaksa atau menarik jaksa misalnya, tiba-tiba dari pihak kejaksa menutup pintu koordinasi supervisi, sulit. Mungkin juga dengan kepolisan demikian. Jadi bagi sekalian, ini persoalan. Persoalan ketika kita berbicara pemberantasan korupsi ke depan. Saya khawatir bahwa sekalian dengan mekanisme seperti ini, saya terserang, tidak yakin kita akan berhasil memperantasan korupsi. Dan saya harus mengakui secara pribadi, 8 tahun saya di KPK, kalau ditanya apakah Pak Ali berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memperantasan korupsi. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34, sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorat KPK. Pada banyak aspek lain selain korupsi yang menjadi domennya KPK. Ada kemudahan investasi, ada terkait penegakan hukum, kemudian ada kemudahan berbisnis dan lain. Ada 8 indeks di dalam IPK itu dan tidak semuanya itu menjadi domen KPK. Artinya apa? Dari satu sisi, ya upaya-upaya untuk memberantasan korupsi ya tidak dilakukan atau tidak diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Kasus korupsi memang sudah sangat mengakar kuat di Indonesia. Perlu diperlakukan hukuman dan konsekuensi yang berat untuk memberikan efek cerah. Demikian VOI hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe youtube VOI.id dan jangan lupa follow instagram dan tiktok VOI.id. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!